Jumlah calon haji asal embarkasi Jawa Timur yang meninggal dunia di Arab Saudi terus bertambah. Data terbaru dari Kanwil Kemerang Jawa Timur mencatat jumlah calon haji meninggal dunia asal Jawa Timur mencapai 21 orang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mencatat pada Sabtu 17 Juni ada 21 calon haji asal Jawa Timur yang meninggal di Arab Saudi. Dari jumlah ini 8 orang meninggal dunia di Madinah, 12 orang di Mekah dan 1 orang meninggal dunia di Jeddah. Sebagian besar yang meninggal dunia dilaporkan karena penyakit jantung dan sesak nafas. Rata-rata jemaah haji yang meninggal dunia berusia di atas 60 tahun. Jumlah kematian ini meningkat setelah pada Jumat 16 Juni ada 19 orang asal Jawa Timur meninggal di Tanah Suci. Kalau wafat di Arab Saudi ada 21, berarti bertambah kalau tadi malam masih 19 sekarang sudah 21, wafatnya di Madinah ada 8 orang, wafat di Mekah ada 12 orang, dan wafat di Jeddah 1 orang. Dan rata-rata yang meninggal dunia itu yang kuantanya adalah pria 13 orang, wanita 8 orang. Sementara itu terkait pelunasan ongkos naik haji, Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur memberikan toleransi kepada 53 calon haji tambahan yang gagal berangkat. Mereka diberi tengkat waktu hingga Senin 19 Juni untuk melunasi ongkos haji. Panitia penyelenggara ibadah haji di Kanwil Kemenang Jawa Timur saat ini telah memproses pengajuan visa haji untuk dua kloter haji tambahan. Ada pun satu kloter lainnya masih dalam penyusunan pramanifes yang tujuannya agar calon haji tidak terpisah dengan keluarganya atau pendamping dan bisa berangkat ke Tanah Suci dalam satu kloter. Untuk diketahui, satu kelompok terbang terdiri dari 300 orang. Teri Broto, Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!